Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kita seorang suami sangat berharap akan kehamilan istri kita dan berdoa ketika belum dikaruniai anak lain hal dengan sosok nabi ini bukannya mendoakan yang baik-baik tapi dirinya mendoakan yang jauh dari kata kebaikan dialah nabi hud alaihi salam yang dari bibirnya keluar sumpah serapah kepada suatu kaum untuk tidak lagi muncul generasi baru atau mandul Bagaimana kisah unik dari nabi hud alaihi salam ini terjadi? Tonton sampai selesai Jangan lupa subscribe sebagai dukungan syiar islam Bagi yang sudah, semoga mendapatkan ganjaran pahala di yaum al-hisab Semua bermula dari kaum ad yang diciptakan oleh Allah dengan postur perawakan dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia umumnya yang hidup pada zaman itu Tapi kemudian Allah membinasakan kaum ad dengan angin topan yang sangat dingin Nabi Estafet yang diutus setelah Nabi Nuh adalah Nabi Hud bin Abdillah bin Aus Salah satu dari putra Sam bin Nuh Mereka termasuk bagian dari kabila Ad Orang-orang Arab yang menempati Al-Ahqaf Yakni sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman antara Oman dan Hadram Maud Dalam buku yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman Karya Sheikh Muhammad bin Ahmad bin Iyas mengatakan bahwa kaum ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadinya bencana banjir Nuh Mereka diciptakan oleh Allah dengan postur, perawakan, dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia lain yang hidup pada zaman itu Raja Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku adalah pemimpin kabila Ad Tubuhnya sangat besar ketika dia berdiri bisa menutupi matahari dari bumi dan ketika dia meletakkan lengannya di atas sebuah gunung dia bisa menghancurkannya dari semua sisinya Wahab bin Munabi mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum ad adalah 100 siku dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun Mereka bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun tapi sayangnya tidak pernah atau belum pernah ditemukan jenazah dan tulang belulang mereka Ukuran kepalanya kira-kira sebesar kubah yang besar Mereka adalah kaum yang kejam dan penyembah berhala Salah seorang pemuka tabiin dan ahli dalam bidang sejarah bernama Wahab bin Munabi berasal dari Arab Selatan dan berketurunan Persia dengan memiliki pengetahuan tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani sehingga memiliki banyak riwayat kisah Israelian Menurut pendapat dia 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalakah Zaid bin Aslam mengatakan Aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalakah dan aku pernah menimbang satu gigi gerahamnya ternyata beratnya mencapai 10 kati Wahab bin Munabi mengatakan Saat kejahatan kaum itu kian memuncak Allah mengutus Hud Jibril turun kepadanya dan berkata Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah mereka bahwa Aku Allah telah memberi mereka tempo yang lama dan mereka telah Aku beri kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka Aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya Datanglah kepada mereka dan serulah mereka untuk bertauhid agar mereka kembali dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Nabi Hud AS lalu datang kepada mereka pada waktu hari raya mereka Di sana para pembesar sedang berkumpul dan Raja Jalijan duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas Kepalanya memakai mahkota bertahtakan permata yang mewah Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Hud yang mengatakan Wahai orang-orang Beribadahlah kalian kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali dia Berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah ini adalah yang menyebabkan kau menuh sebelum kalian ditengkelamkan Ketika Raja Jalijan melihatnya Dia berkata Celaka engkau wahai Hud Apakah engkau menyangka dengan kelompok kami Dan kukuhnya kekuatan kami ini Bisa mengalahkan kami dengan pernyataan-pernyataan tersebut Tidak tahukah engkau bahwa setiap hari semalam seribu anak kami lahir Ketika Nabi Hud merasa bosan mengajak mereka untuk mengisahkan Allah Karena mereka tidak pernah mendengarkannya Nabi Hud memohon kepada Allah agar wanita-wanita mereka dimandulkan Sehingga atas izin Allah pada tahun itu tidak ada satupun wanita yang hamil Mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan Mereka berkata Sesungguhnya Hud telah membuat istri-istri kami mandul Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Hud Kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku Jika mereka tetap tidak beriman maka aku akan kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan Ketika mereka mendengar kabar itu dari Nabi Hud alaihi salam Mereka melemparinya dengan batu Nabi Hud tetap sabar mengajak mereka selama 70 tahun Dan di saat itu mereka terus menerus melemparinya dengan batu Nabi Hud merasa putus asa dengan mereka Dia berkata Wahai Tuhanku Engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ad Tetapi mereka tetap dalam kekafiran mereka Karena kesesatan mereka yang nyata Selanjutnya Allah menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun Setelah tanah mereka mengering Hewan-hewan ternak mereka binasa Sementara kebutuhan mereka kian meningkat Sehingga banyak dari mereka yang mati Hingga mencapai setengah populasinya Ibn Qasir dalam kitabnya berjudul Qasasul Anbiya Mengatakan kaum Ad sempat mengirim delegasi ke Baitul Haram Untuk berdoa Menurut Ibn Qasir Terkait doa yang mereka panjatkan Para ulama tafsir dan ulama lain yang menukilkan sebuah riwayat Yang pernah disebutkan oleh Imam Muhammad bin Isaac bin Yasyar Yang mengisahkan sebagai berikut Ketika kaum Ad terus menolak dan memilih untuk kafir kepada Allah Maka setelah itu mereka dilanda kekeringan selama 3 tahun Tanpa ada hujan sedikit pun Hingga kehidupan mereka terasa semakin sulit Dan pada masa itu Jika masyarakat merasa senang dalam kesulitan Mereka meminta kepada Allah untuk dibebaskan dari kesulitan itu Dengan cara mendatangi rumah suci di Tanah Haram Dan cara itu dikenal oleh seluruh masyarakat pada zaman itu Pada zaman itu Tanah Haram ditinggali oleh Bani Amalik Yakni keturunan dari Imlek bin Laoz bin Sam bin Nuh Sedangkan orang yang dituakan di sana adalah seorang laki-laki bernama Muawiyah bin Bakar Dan kebetulan Ibunda Muawiyah yang bernama Zalhazah binti Al-Khaibari Juga berasal dari kaum Ad Kemudian kaum Ad mengutus delegasinya yang kira-kira berjumlah 70 orang Mereka ditugaskan untuk berdoa di Tanah Haram Memohon agar kaumnya segera diturunkan hujan Lalu sesampainya delegasi itu di kota Mekah Mereka langsung menemui Muawiyah bin Bakar Dan menceritakan kondisi masyarakat mereka Kemudian mereka meminta izin kepada Muawiyah Untuk menetap di sana sementara waktu Hanya saja Di sana mereka dihidangkan dengan minuman keras Dan mendengarkan senandung nyanyian dari dua orang penyanyi wanita Yang memang disediakan oleh Muawiyah Setelah satu bulan mereka di sana Dan Muawiyah merasa sudah terlalu lama menjamu mereka Ia tidak kenang hati dengan para penduduk haram lainnya Maka ia berkeinginan agar para delegasi itu segera pergi Tapi dia tidak sanggup untuk mengusir para delegasi itu secara langsung Maka ia membuat syair yang menyinggung mereka agar segera pergi Dan menyuruh dua orang penyanyi wanitanya Untuk melantunkan sebuah syair di hadapan mereka Setelah mendengarkan senandung itu Para delegasi tersadar Dengan tujuan utama mereka datang ke tanah haram Maka mereka segera bangkit Lalu berangkat menuju rumah suci untuk mendoakan kaum mereka Sesampainya mereka di sana Pemimpin delegasi yang bernama Qoil bin Atir Segera memanjatkan doa Setelah doa itu dipanjatkan Allah menyiapkan tiga awan bagi mereka Awan putih, awan merah, dan awan hitam Kemudian suara dari langit berseru kepada pemimpin delegasi itu Pilihlah salah satu dari awan ini untukmu Atau untuk kaummu Pemimpin delegasi itu segera menjawab Aku memilih awan hitam Karena awan hitam adalah awan yang paling banyak menyimpan air Maka dikatakan lagi kepadanya Kamu telah memilih awan yang penuh dengan debu dan menghanguskan Awan yang membuat seorang ayah lari ketakutan Dan tidak lagi memperhatikan anaknya Awan yang akan membuat semua kaum Ad bin Asa Kecuali mereka berada di kediaman Bani Lawzah Yakni sekelompok orang-orang dari kaum Ad yang tinggal sementara di kota Mekah Mereka tidak merasakan azab yang ditimpakan kepada kaum mereka di kampung halaman Dan mereka itulah beserta keturunannya yang menjadi kaum Ad generasi kedua Muhammad bin Ishaq melanjutkan Setelah dipilih oleh Ka'il bin Atir Awan yang berisikan azab itu bertiup menuju pemukiman kaum Ad Melihat awan itu kaum Ad terlihat gembira Mereka berkata Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita Namun kegembiraan itu sirna dalam sekejap Karena difirmankan oleh Allah Bukan Tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya Yaitu angin yang mengandung azab yang pedih Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya Yakni membinasakan apapun yang diperintahkan kepadanya Orang pertama yang melihat dan mengetahui bahwa awan itu adalah azab dari Allah Adalah seorang wanita dari kaum Ad Seperti dituatkan Bahwa ia bernama Mahdu Setelah jelas terlihat olehnya Maka ia pun menjerit dan terjatuh pingsan Ketika dibawa oleh penduduk lain dan bersadar dari pingsannya Para penduduk bertanya Apakah yang baru saja kamu lihat wahai Mahdu Ia menjawab Aku melihat ada angin menggulung-gulung dan berkobar seperti api Di bagian depan angin itu ada beberapa orang malaikat yang mengendalikannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam delapan hari Terus menerus Sementara itu Nabi Hud dan orang-orang beriman Seperti dirwayatkan kepadaku Mereka telah bersembunyi terlebih dahulu di sebuah tempat tersembunyi Mereka sama sekali tidak merasakan adanya azab tersebut Mereka hanya merasakan kenyamanan dan ketenangan Tidak seperti kaum adil lain pada umumnya Mereka berterbangan di antara langit dan bumi Seperti dihantam oleh batu-batu yang juga berterbangan bersama mereka Jika saja mereka beriman kepada Allah Tentu saja saat ini kita akan menjumpai manusia-manusia dengan sosok tinggi besar Layaknya raksasa Tapi kenyataannya berbeda Mereka dibinasakan dalam kepercayaannya yang menentang Allah Terima kasih sudah menyimak sampai selesai Mohon maaf jika ada kesalahan Jangan lupa tonton video bermakna lainnya dari channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!